Nah, silakan ketik di situ, maka nanti akan tersimpan ya. Baik, tadi saya mau Entry screen, saya entry screen, klik. Kelihatan di layar. Ya, Pak, kelihatan. Ada buram, Pak. Ya, ini tergantung koneksi. Oke, mata kuliah, teknologi informasi dan komunikasi, nama mata kuliahnya ya. Rumpun MK-nya ya, teknologi informasi, sistem informasi, rumpun IRMU-nya itu ya. Nah, ini dibuat pada 5 September 2019. Jadi harus, itu sudah update sebetulnya. Cuman, ya nanti pelan-pelan ya, update karena waktu itu belum pandemi, belum ada aplikasi peduli lindungi, belum terkenal, apa namanya, termasuk Alodok, terus Alodok, Alodokter dan sebagainya. Banyak aplikasi sekarang untuk kesehatan yang muncul saat pandemi. Sebelum pandemi, sebetulnya sudah ada, cuman belum terkenal. Nah, jadi begini. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dua aspek terminologi, yakni teknologi informasi berkaitan dengan teknologi komputer ya. Nah, teknologi komputer itu tugasnya menangkap data, memproses, dan menyajikan informasi. Ya, tidak hanya seperti kasir, tidak hanya seperti handphone kita juga begitu ya. Menangkap data, memproses, dan menyajikan informasi. Kayak Facebook, Instagram itu kan membuat video, di-upload ya, diproses, di situ, di-filter ya, dikasih. Nah, itu namanya memproses, terus menyajikan informasi. Hasilnya ditampilkan di publik. Nah, itu teknologi komputer ya. Nah, selanjutnya komunikasi itu adalah teknologi yang bertugas mentransmisikan informasi dari perangkat ke perangkat lainnya. Contohnya adalah saluran telpon. Oke, mungkin saya matikan video webcam saya supaya tidak terganggu. Maksudnya, supaya ringan gitu ya, supaya ringan. Beban komputernya supaya ringan. Jadi, teknologi komunikasi itu contohnya saluran telpon ya. Saluran telpon, radio, terus TV berkembang hingga internet. Sekarang ada YouTube, nah itu ada WhatsApp, video call, dan sebagainya. Itu semua adalah teknologi komunikasi. Jadi, ada dua aspek itu ya. Nah, itu yang kita kembangkan nanti ya. Dengan perkembangan kedua teknologi tersebut, saat ini menjadi bentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang ada cloud computing. Bahan kajiannya pengantar TIK, dasar pengembangan TIK. Yang kedua hardware, yang ketiga software, terus yang keempat representasi data. Ini terganggu suara hujan enggak ya? Jelas Pak, masih terdengar suara hujan ya? Jelas Pak, Wotan. Terus, jaringan komunikasi ya. Pengantar basis data, maksudnya database. Teman-teman harus tahu apa itu database ya. Karena komputer itu tidak akan menyimpan suatu data kalau enggak ada database ya. Terus, perlu mengerti multimedia. Perlu mengerti internet dan website. Cloud computing ya. Yang ke-10, pemanfaat TIK di berbagai bidang, termasuk kesehatan ya. Ke-11, sistem informasi. Ke-12, ya tugas-tugas. Nah, ini adalah buku-buku yang jadi referensi, tapi ya sekarang enggak perlu buku ya. Sekarang perlunya goblink. Nah, itu cukup ya. Untuk apa namanya, mengerti tentang TIK. Bahkan kalau kurang puas bisa langsung ke YouTube ya tentang TIK. Nah, itu kajiannya untuk TIK. Karena ini adalah sebagai dasar gitu ya. Di semua prodi, maka ya kita standarkan ke situ. Jadi, enggak ada materi pemrograman, enggak ada ya. Logika-logika untuk pemrograman ya juga enggak ada. Nah, ini menjelaskan konsep dasar teknologi informasi. Nah, ini yang pertama tadi ya. Indikatornya mampu menjelaskan pengertian teknologi informasi, menjelaskan pengelompokan teknologi informasi, dan komponen-komponennya. Komponen TIK itu apa saja? Nah, itu indikatornya harus paham. Nah, dan seterusnya ya. Nanti bisa dibaca, saya upload ya. Saya upload ke... Sebetulnya saya ingin membuat apa? Membuat classroom ya. Buat classroom. Saya buatkan classroom ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Membuat. Kalau di Molen nanti sulit ya. Kalau di classroom, insya Allah gampang. Saya buat di sini. Saya membuat email baru ini ceritanya. Create. Create class ya. Saya memahami. Continue. TIK. TIK. S1. Pemerawatan ya. 2021. Saksinya 2021 atau Ganjil. Sorry. Ganjil 2021 ya. Subject-nya ya. Subject-nya. TIK. Ini aja ya. Chrome. S1. KOP. Ya. Saya create. Kalau mau cepat kodenya ini. Kalau mau cepat kodenya ini. Copy invite link. Saya taruh di chat. Saya taruh di chat. Pro. Kok link ya. Kodenya, kodenya ini aja. Copy. Nah, itu kode untuk kelas TIK ya. Oke, ada pertanyaan? Iya, Pak. Saya mau tanya. Iya. Untuk TIK kan apa, ngontrasari tentang komputer-komputer. Itu berarti kita nanti di lab gitu ya, Pak. Apa setiap mahasiswa harus bawa laptop sendiri gitu? Nah, jadi prakteknya untuk sementara menggunakan laptopnya sendiri-sendiri. Karena kalau di lab ini belum tentu apa ya, belum tentu optimal dengan kondisi sekarang. Kalau di lab itu kan tertutup. Jadi, maksudnya itu ya ber-AC, tertutup. Nah, mungkin istilahnya belum kondusif ya untuk saat ini ya. Jadi, mending membawa laptop masing-masing. Jadi, nanti belajar tentang misalkan apa, cloud computing, ya, Google Drive, terus PowerPoint, nah, gitu-gitu. Ya, butuh internet, iya, butuh internet juga. Sebetulnya kalau normalnya sih harus enak di lab gitu, normalnya. Tapi kita ini apa ya, new normal ini repot ya, new normal ini repot. Itu mungkin yang perlu kita sadari bersama ya, kita maklumi bersama lah. Apa lagi, Mas? Sampung. Itu, Pak. Itu, Pak. Mungkin itu kan ada software, komputer, itu meliputi apa aja ya, Pak? Oh, ya, ini menjelaskan, Mas, menjelaskan. Jadi, hardware itu, hardware komputer atau teknologi informasi itu apa saja, ya kan? Software, komputer itu apa saja? Masih begitu, ya. Oh, berarti tidak saya mempraktekkan? Belum, belum. Mengenal komponen hardware dan software, ya. Jadi, software komputer itu jenisnya apa? Maksudnya, kategori apa? Kan macam-macam, ada sistem operasi, ada aplikasi, ada driver, macam-macam ya. Ada, apa ya, istilahnya, editor, software semua, program editor. Misalkan, kayak membuat video, itu kan kategori program editor, Mas. gambar, gambar, aplikasi Photoshop, misalkan, itu masuk kategori mana? Nah, itu lho, Mas. Teknologi informasi juga kan, ya. Sekarang itu berbasis cloud computing itu sudah banyak. Nah, ya, pelan-pelan, gitu ya. Yes, apa lagi? Tanya apa lagi? Sampai, terima kasih. Siap. Ini di, awali untuk, ininya, materinya. Ini ya. Oke, saya awali saja ya, materinya ya. Kalau enggak materi, nanti enggak seru ini. Oke. Oke, bentar, ini saya buka di, kelasnya, D3, kebidanan. Biar. Nah, ini beda, beda email, beda browser, soalnya. Nah, belum saya uploadkan tadi, baru membuat ya. buat, jadi nanti saya upload di, yang baru, yang untuk teman-teman. Sementara, pinjem, kebidanan. Nah, ini sudah lima, kali pertemuan. Nah, ini ya, TIK ya. Jadi, TIK itu, banyak sejarahnya, sehingga, definisinya berkembang terus. Ya, definisinya berkembang terus. Yang pertama, tahun 96, ya, ada orang namanya, Hak dan Ken, ya, ilmuwan. Teknologi informasi, adalah, seperangkat alat, yang membantu manusia, bekerja dengan, informasi, informasi, dan melakukan tugasnya, berhubungan dengan, pemrosesan informasi. Itu, teknologi informasi, zaman, tahun, 96. Berkembang lagi, tahun, 99, menurut Martin, teknologi informasi, tidak hanya terbatas pada, teknologi, komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak, yang digunakan, untuk memproses, dan menyimpan informasi. Melainkan juga, menyangkup, teknologi komunikasi, untuk, mengirimkan informasi, kan, begitu ya, berkembang lagi. Jadi, tahun 99, itu sudah ada, internet. Dan, berkembang lagi, tahun 2003, menurut William, dan Sawyer, teknologi informasi, adalah teknologi, yang menggabungkan, komputasi, yakni komputer, dengan jalur komunikasi, berkecepatan tinggi, yang membawa data, suara, dan video. Jadi, 2003, sudah, mempunyai, perkembangan, yang signifikan, tentang, internet itu, tidak hanya, teks, tapi juga, video, suara, bahkan, aplikasi, aplikasi, yang berbasis, internet, kan, begitu ya. Sehingga, kesimpulannya, teknologi informasi, merupakan, gabungan, antara, teknologi komputer, dan teknologi, komunikasi. Sehingga, lebih tepatnya, kalau diistilahkan, dengan, teknologi informasi, dan, komunikasi. Contohnya, kalau, teman-teman, beli handphone, ya, pasti, ya, speknya, harus, yang bisa, internet, kan, begitu ya. Syukur-syukur, yang bisa, 4G, kan, begitu ya. Nah, itu, salah satu, bentuk, produk, teknologi informasi, dan komunikasi. Kan, enggak ada ini, teman-teman, yang beli handphone, yang cuma, bisa telpon saja, kan, enggak ada ya. Nah, itu, bentuk, produk, teknologi informasi, dan komunikasi. Dan, sekarang, kecanggihan handphone, sekarang, semuanya bisa dilakukan. Contohnya, scan dokumen, ya, scan dokumen, foto, dibuat lebih menarik, bahkan sekarang, lebih canggih lagi, ada namanya, artificial intelligence, tech cerdasan buatan. Contohnya apa? Foto itu, kalau dikasih lagu-lagu, bisa, hidup, ya, bisa nyanyi, ya. Padahal foto, ya, foto biasa. Teman-teman pasti tahu, sudah viral itu, ya. Iya. termasuk, teknologi informasi, dan komunikasi, saat ini. Jadi, mungkin kalau, ada perkembangan, definisi, mungkin, sudah dibenamkan, kecerdasan buatan, gitu ya. Teknologi informasi, tidak hanya, sebatas komputer, dan, komunikasi, tapi juga, kecerdasan buatan. Mungkin seperti itu, untuk definisi sekarang, ya. Nah, karena, buktinya, seperti itu, gitu. Foto itu, bisa gerak, gitu ya. Foto itu, wajahnya bisa, gerak. Itu kan, kalau enggak, kecerdasan buatan, kan enggak bisa, ya. Seperti itu. Nah, itu teknologi informasi, dan komunikasi. Oke, sampai di sini, ada pertanyaan, mungkin? manfaatnya, Bapak, untuk, keperawatan, ya, pastinya, nanti, kalau bekerja, tentu, sekarang, pekerjaan, semua pekerjaan itu, menggunakan teknologi informasi, dan, komunikasi. Kalau teorinya, enggak ngerti, pengalamannya kurang, kan nanti bingung, kalau dikasih komputer, ini kamu bekerja pakai komputer, pakai alat canggih, ngeredek, kan, teman-teman, enggak hanya, enggak, sekarang ini dibekali TIK, ya, supaya tidak hanya bisa meriksa, tidak hanya bisa, istilahnya, mengobati, tapi juga, menggunakan TIK itu, untuk alat. nah, menurut saya, ya, menurut saya, ini, menyimpulkan dari, kejadian-kejadian yang, sudah lama, saya menggeluti, orang kadang itu, menganggap TIK itu, harus lebih canggih, daripada manusia, itu, seperti itu, enggak boleh, ya, memberikan kesimpulan, bahwa, TIK itu, harus lebih canggih, dari manusia, itu enggak boleh, TIK itu tetap, sebuah, alat, teknologi itu, sebuah alat, nah, fungsinya alat, itu, hanya untuk membantu, ya, fungsinya alat, itu hanya untuk, membantu, sehingga, nanti jangan sampai, kecewa, ya, kalau punya, peralatan canggih, kok enggak sesuai, dengan harapan, ya, jangan kecewa, contohnya apa, Pak? Contohnya, misalkan, kita menggunakan, GPS, ya, kita menggunakan, Google Map, contoh itu, ya, pernah enggak, teman-teman, kesasar, tersesat, karena Google Map, luwong saya itu, pakai Google Map, kok malah tersesat, ini loh, jalurnya, jalur pintas, jalur ke arah, misalkan ke arah jombang, tapi kok, gangbun tuh, misalkan begitu ya, nah, itu karena kita terlalu mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, paham ya, nah, disitulah kadang kita tersesat, nah, ya, jangan terlalu percaya, atau terlalu mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, ya, itu salah satunya, banyak orang marah-marah itu, enggak, marah-marah enggak ketulungan, marah-marah yang tidak ada dasarnya, karena apa, merasa sudah menggunakan Google Map kok salah, salah alamat, salah jalur, dan sebagainya, nah, itu ya, jadi Google Map itu alat, nah, alat, kalau Tom masih merasa kurang cukup, ya, harusnya tanya, tidak mengandalkan sepenuhnya dengan Google Map, nah, itu ya, nah, itu seputar teknologi informasi dan komunikasi, contoh-contoh untuk kesehatan saat ini, teman-teman bisa, tadi itu menggunakan peduli lindungi, menggunakan halodok, menggunakan halodokter, macam-macam, banyak sekali, itu salah satu bentuk untuk, memfasilitasi atau membantu, pasien untuk mencari dokter, mencari perawat, mencari obat, mencari alternatif-alternatif kesehatan, itu produk teknologi informasi yang bisa dibuat oleh manusia, apakah teman-teman harus membuat itu? Tidak, tapi harus bisa menggunakannya, nah, itu capeannya ya, capeannya teman-teman harus bisa menggunakannya, tidak harus bisa membuat teknologi informasi, atau aplikasi yang canggih, tidak, diajari membuat program, nanti lupa sama jurusannya, repot nanti ya, nah, itu koridor-koridor tentang mata kuliah TIK, di keperawatan, di kebidanan gitu ya, tidak, tidak mengarah kepada pemrograman, kalau di prodisi sistem informasi, matematika ya, mengarah kepada pemrogramannya, membuat aplikasi gitu, tapi kalau kita menggunakan aplikasi, itu aja cukup, paham ya? Halo? 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 Ini sudah hampir satu jam, dan mau maghrib, kira-kira dicukupkan sampai di sini ya, dilanjut minggu depan, lebih banyak lagi ya. Oke, Pak. Minimal kita sudah kenalan, nanti bisa, saya bisa laporan ke koordinator TIK di FIK, ya sudah saya laksanakan gitu, kewajibannya. Baik, terima kasih, saya tutup. Kembali, untuk absensinya, jangan lupa di chat ya. Nah, ini sudah maghrib. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya ya, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.